Pada tahun 2021 lalu, Hungaria telah resmi menjadi salah satu venue yang akan masuk ke kalender balap MotoGP musim 2023. Negara Eropa Timur tersebut juga digabarkan akan membangun sebuah sirkut baru yang diberi nama Magyar Nemzet Kozi Motodrom. Sirkut tersebut berlokasi di dekat Debraken, yang merupakan kota terbesar kedua di Hungaria. Sirkut Magyar Nemzet Kozi Motodrom akan menggantikan posisi sirkut Hungaroring, yang terakhir kali menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1992. Sirkut baru tersebut juga direncanakan akan dibuat untuk komunikasi FIA dan FEM. Dan proses pembangunannya dikerjakan oleh perusahaan asal Italia yang sudah sering bekerja sama dengan Dora Sport. Namun sepertinya, mimpi untuk mendatangkan MotoGP ke sirkut baru Magyar Nemzet Kozi Motodrom belum bisa terlaksana sebelum 2024. Hal tersebut mengingat, pembangunan sirkut baru itu dikabarkan terhenti. Menurut motosportmagazine.com, perusahaan konstruksi telah berubah dan juga pemerintah Hungaria sedang mengurangi pengeluaran anggaran karena situasi ekonomi saat ini yang tidak baik. Pihak penyelenggaraan MotoGP Hungaria juga telah memberitahu Dora Sport tentang tidak mungkin untuk mengelar GP Hungaria musim 2023. Menurut beberapa informasi, kendala yang terjadi pada pembangunan sirkut baru MotoGP Magyar Nemzet Kozi Motodrom membuat nama sirkut Hungaroring kembali menjadi pembahasan. Walaupun harus melakukan perubahan pada sirkut Hungaroring, tetapi biaya yang akan dikeluarkan akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan membangun sebuah sirkut baru. Selain itu, sirkut Hungaroring bukanlah sirkut baru untuk kejuaraan balap motor dunia ke kelas MotoGP. Karena sirkut Hungaroring pernah menjadi tuan rumah GP Hungaria sebanyak dua kali, dari tahun 1990 dan tahun 1992. Sirkut ini sudah mengalami beberapa kali modifikasi layout sirkut. Perubahan tersebut dimulai dari tahun 1986 sampai 1988. Kemudian pada tahun 1989 sampai tahun 2022, panjang sirkut mengalami pengurangan, yang sebelumnya 4 km dengan 16 tikungan menjadi 3,98 km dengan 13 tikungan. Dan pada tahun 2003, perubahan kembali terjadi. Panjang sirkut Hungaroring kembali diperpanjang menjadi 4,38 km dengan 14 tikungan hingga saat ini. Dengan panjang tersebut, sirkut Hungaroring bisa dikatakan ideal untuk mengelar MotoGP. Tetapi, sirkut baru Magier Nemsit Kozi Motodrome jika terrealisasi, akan menjadi track yang megah, dengan panjang 5 km dan memiliki 15 tikungan. Karakter sirkutnya tidak rata, tetapi ada level kontur tanah naik turun dan tikungan-tikungannya yang menantang. Perancang sirkut Magier terinspirasi dari beberapa sirkut di dunia, seperti sirkut ASEAN Belanda, sirkut Suzuka Jepang, Hermas Dereo Hondo Argentina, dan Phillip Island Australia. Untuk biaya pembangunan, dikabarkan menelan biaya mencapai 188 juta euro. Namun, untuk melihat sirkut baru tersebut, masih harus menunggu dengan waktu yang belum ditentukan. Terima kasih telah menonton!